Nggak ngerti, ini yang ngerjain AC nih, namanya Pak Joko Cepet kelarin ya Pak, soalnya pemiliknya sudah nanyain terus nih Pokoknya harus selesai secepat mungkin, dan hasilnya harus bagus Tapi kendalanya, ada kendala nggak? Oke semuanya, balik lagi ke channel Youtube saya, dan di video kali ini Kita bakalan ngerbek nih, bengkel Hanatec lagi Karena kita bakalan ngelihat proses dari, apa, Zebra Bravo tuh sudah sampai mana Ini kita bikin video jam 5 sore ya, jadi ini sudah tutup Tapi kita lihat aja deh, untuk mobilnya tuh sudah sampai mana Oke, kita masuk dulu ya Soalnya banyak yang tanya sih, kemarin untuk Zebra Bravonya itu Sudah sampai mana prosesnya Tapi ini sedikit agak gelap ya, karena ini sudah jam 5 sore sih Kita coba pakai flash nanti Ini ya, karena di sini bengkel lagi rame nih Lagi banyak ngerjain chip Kaki-kaki, AC itu lagi banyak, jadi Ini dia, ini dia Zebra Bravonya dan memang sudah agak gelap ya Untuk, wah sekarang sudah kepasang nih untuk Apa ini, kompresornya, gelap kan Nah, ini kompresor sudah kepasang nih teman-teman, jadi Ini kita coba kompresor pakai kompresornya Avanza Jadi ini ukurannya kecil nih, ukurannya kecil banget Dan ini semoga tidak membuat mesin Zebra ini jadi panas Karena pada dasarnya Si Zebra ini kan sama tuh, kayak Avanza Jadi mesinnya itu pakai mesin 1300cc Dan yang saya harapkan sih untuk Kita pakai kompresor dari Avanza nya itu karena kecil Semoga mobilnya itu tidak panas Tidak panas, tidak gampang overhead Jadi tetap bisa dipakai daily Dipakai harian mobilnya Dengan AC full Karena kalau biasanya kan Zebra karuseri itu tidak ada yang AC Dan biasanya kalaupun ada yang AC Itu kebanyakan pada pakai kompresor itu miliknya kijang Kalau nggak, carry Jadi kompresornya ukurannya lebih gede Ukurannya lebih gede dan Itu mungkin bisa menambah beban berat dari kinerja mesin Dan mobilnya gampang panas Jadi sebisa mungkin kita hindari itu sih Karena kalau ada yang kompresor lebih kecil Kenapa nggak Kita pakainya itu dudukannya sudah kita pasang Pakai kompresor Avanza yang lebih kecil Dan semoga tetap dingin ya Sebisa mungkin tetap harus dingin Dan bisa dipakai over Maksudnya itu dipakai terus Tanpa mesin panas ya Harapannya sih itu Jadi untuk mobilnya posisinya itu ya mas Dimas ya Sekarang posisinya sudah di pasang kompresor Karena pasang AC itu Kalau yang nggak plug and play itu butuh Butuh apa ya Butuh kita masang dudukan Oh sini deh Kita masang dudukan Terus kita masang Yang lain-lainnya ini butuh dudukan semua Dari kipas Terus Apanya Blowernya itu butuh dudukan semuanya Gelap nggak bro? Gelap ya? Kalau gelap kita ke depan dulu Oh iya kemarin ini Joknya itu saya buka Ternyata Yang pernah nonton video saya dari awal Pasti kalian ngerti Joknya itu di cover kayak Model sofa itu loh Ternyata kemarin saya buka Joknya masih original Jadi surprise Surprise sih sama Door trim-door trim itu masih original semua Tinggal kita bersihin aja Nah Jadi itulah ya untuk update-annya Sudah sampai disitu sih Dan ini kebetulan bengkel lagi rame banget Jadi Ya kita harus sabar Untuk Apa Kita Ngerjain mobil ini Untuk Apa ya Restorasi Kedepannya sih Karena sekarang itu udah hampir mau lebaran Jadi cari Bahan Cari bahan zebra itu lagi susah Lagi sulit-sulitnya cari bahan zebra Karena Posisi sudah mau lebaran Terus Banyak sih mobil yang dijual Tapi dengan harga yang mahal Terus harga juga tidak Yang sesuai kita harapkan Dengan kondisi mobil yang Kita harapkan juga Jadi Sekarang posisinya lagi Cari barang itu Lagi sulit banget Jadi kita belum nemu Untuk projek Seterusnya ya Untuk restorasi seterusnya Ya semoga aja Dalam minggu-minggu ini Kita Cepat dapet Untuk Mobil yang murah Dan bisa kita restorasi Dengan harga yang Tidak lebih dari 25 juta Semoga aja Karena itu sulit banget Kategori yang kita Inginkan adalah Mobilnya itu Kalau cat Buluk Tidak apa-apa Kalau cat Buluk Tidak apa-apa Terus Yang penting Nomor rangka Nomor mesin utuh Terus Apa lagi ya Nomor rangka Nomor mesin utuh Dari plat body Itu tidak ada yang Kropos Tidak ada yang Butuh pengelasan Itu kategori Yang kita inginkan Pajaknya hidup Nah Kalau pajak mati Itu juga Ya sebenarnya Tidak apa-apa Soalnya harganya Cocok sih Jadi Kita tetap bisa Jual dengan harga Yang di bawah 25 juta Sudah terrenovasi Jadi tidak terlalu mahal Karena sekarang Lagi sulit Itu ya Cari mobil Dengan tahun Yang 94 Gimana? Tidak Tidak Tutupan Sudah beres Kita Pokoknya kita sudah Ngerti Ini yang ngerjain AC nih Namanya Pak Joko Cepat kelarin ya Pak Oke siap Soalnya Pemiliknya sudah Nanyain terus Ini Pokoknya harus Selesai secepat mungkin Dan hasilnya Harus bagus Tapi kendalanya Ada kendala enggak? Pemasangan AC di Zebra? Oh Belum ada ini Bikin-bikin dudukan itu Sulit enggak? Enggak sulit Tapi tetap butuh waktu ya Tetap waktu Jadi kendalanya Cuma butuh waktu Karena Bikin dudukan itu kan Juga butuh Presisi yang Bagus ya Presisi yang center Kalau enggak center Itu kan Nanti Karet-karetnya Itu jadi gampang Putus ya Karetnya jadi gampang Karet van bell Maksudnya Itu jadi gampang putus Ya pokoknya nanti Bakalan Segera diselesaikan oleh Bapak Joko ini Ya Dia adalah mekaniknya Semoga Mobilnya jadi Bagus AC-nya dingin Kalau dia mah Bukan mekanik dia Dia enggak Enggak ada urusan dia ya Enggak dia juga Ini Pokoknya Yang ngerjain AC-nya Di Hanatec ini ya Oke ya Mungkin segitu Dulu update-an kali ini Kita Proses AC dari Bravo Semoga Kedepannya kita dapat Mobil yang bagus lagi Untuk kita Restorasi lagi Jadi Bisa bikin konten Yang bagus lagi Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik like Subscribe dan komen Dislike Kalau enggak suka Sama video ini See you Next time